Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hello my dear students, welcome back to this channel And today we are going to talk chapter 3 about label Well, for clear information, please watch this video until the end Sebelum ke topik pembelajaran, terlebih dahulu Ustazah akan menyampaikan kompetensi dasar Yaitu membandingkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks khusus dalam bentuk label Dengan meminta dan memberi informasi terkait obat atau makanan atau minuman sesuai dengan konteks penggunaannya Kemudian, tujuan pembelajaran setelah mempelajari bab ini Ustazah harap kalian nanti mengetahui bentuk-bentuk label Entah itu label obat, atau label makanan, atau label minuman dengan baik dan benar ya Next Do you read a label? Apakah kalian pernah membaca label? Pernah ya, tentunya First What is the label? Apakah itu label? Second What is the purpose of label? Apa tujuan dari label? Third Where can we find it? Dimanakah kita bisa menemukannya? And fourth What does a label tell us? Bercerita atau berisi informasi tentang apakah label tersebut? Baiklah, kita akan bahas satu per satu ya Mulai dari yang pertama Label is a small piece of paper or plastic which gives information about a product Jadi, label adalah potongan kertas atau plastik kecil yang memberikan informasi tentang sebuah produk Reading labeling is important for taking care of yourself, your family, and your friends Membaca label adalah hal yang penting untuk menjaga dirimu, keluarga mu, dan teman mu Next, the purpose of label Tujuan dari label disini akan ada 4 tujuan yang sudah saya sampaikan Kita mulai dari yang pertama To get detailed information about the product Yaitu untuk mendapatkan informasi yang lengkap yang terkandung dalam sebuah produk Kemudian, yang kedua To choose which product is safe for us Untuk memilih produk mana yang aman yang akan kita konsumsi Dan yang ketiga To avoid negative effects of the product Untuk menghindari efek-efek negatif dalam produk tersebut Dan yang keempat adalah To get the best result of medication Untuk mendapatkan hasil yang terbaik dari sebuah penobatan Ini nanti bisa kategori dalam label obat ya And then, where can you find it? Dimana kita bisa menemukan label? Yeah, we usually find label on the back of most food and medicine product Jadi, kita biasanya menemukan label itu ada di belakang kemasan dari sebuah produk makanan dan produk obat Disini, saya akan memberikan contoh food label atau label makanan Ada potato chips yang berisi keterangan ingredients, nutrition facts, serving size-nya, dan lain sebagainya ya Kemudian, medicine label atau label obat contohnya seperti ini Ada fix the fuel codes Yaitu adalah obat batuk And then The label tell us about Label tadi bercerita atau berisi informasi tentang apa Kita mulai dari Yang pertama, name or brand of the product Yaitu Nama atau merek dari sebuah produk Biasanya ditulis dalam huruf besar Yang kedua Description atau deskripsi Yaitu Berisi keterangan tentang produk apa Kemudian Yang ketiga adalah Konten atau isi Jadi, biasanya dalam label itu menggunakan dua satuan Yaitu Untuk produk makanan yang padat Biasanya menggunakan satuan gram Sedangkan yang makanan bentuknya cair Biasanya menggunakan satuan mililiter Yang keempat adalah Ingredients Komposisi atau bahan-bahan yang ada di dalam produk Yang kelima Direction or instruction Yaitu Cara Penggunaan atau instruksi Atau aturan pakai Dari sebuah produk Dan yang keenam adalah Expiration date Yaitu Tanggal kadaluarsa dari sebuah produk tersebut Next Let's find the label Jadi Informasi dari contoh label ini Mari kita cari atau kita temukan bagian-bagian label yang ada dalam contoh label disini Disini ada tulisan Melesi Dicetak atau ditulis dalam bulu besar Berarti ini termasuk ke dalam bagian dari brand or name Nama atau merek dari produknya Kemudian bawahnya ada tulisan jelly putih cream Ini termasuk ke dalam bagian description ya Selanjutnya ada komposisi atau ingredients Kemudian expired date-nya tertulis 02.08.2021 ya Berarti ini termasuk bagian expiration date Dan yang paling bawah ada 490 gram Ini adalah termasuk ke dalam konten ya Atau isi dari produk tersebut Paham ya sampai disini Next Untuk mengetahui atau mengukur pemahaman kalian tentang label ini Ustazah memberikan sebuah latihan atau eksersis Yaitu ada sebuah label obat Disini bisa kalian simak, kalian baca Dari atas berjudul Fresh C Kemudian serving size-nya One Soft Gel Vitamin D, blablabla Kalian baca sampai bawah ya Oke Setelah kalian baca dan kalian amati Langsung kita ke soal yang pertama yaitu Name of product Nama dari produk ini adalah apa? Yaitu Fresh C ya Ditulis dengan huruf besar semuanya Kemudian nomor 2 Description Atau deskripsinya disini adalah Tentang Vitamin D Oke Nomor 3 Konten Konten adalah isi Disini tertulis berapa isinya adalah One Soft Gel Berarti jawabannya adalah sama One Soft Gel Kemudian nomor 4 Ingredient Atau bahan-bahannya Kalian cari Ingredientnya disini adalah apa aja? Ada gelatin Glycerin And water ya Next Use of product Penggunaan produk tersebut untuk apa? Disini adalah Esteditary Supplement Berarti jawabannya adalah sebagai suplemen makanan Kemudian nomor 6 Direction of use Petunjuk penggunaannya Kalian bisa lihat disini Ada Take One Soft Gel For a Dirt Daily Jadi Cukup mengambil satu gel Untuk orang dewasa per hari Berarti jawabannya adalah One Soft Gel per daily ya Kemudian nomor 7 Expiration Date Yaitu tanggal kedaluarsanya Disini tertulis 042713 Berarti jawabannya adalah 27 April 2013 Paham ya? Selanjutnya Ustazah berpesan Jangan lupa untuk tetap Study hard Work hard And pray hard Jadi belajar dengan giat Bekerja dengan keras Dan berdoa Tetap yang utama Semoga Penyampaian bab kali ini Bermanfaat untuk kalian semua Dan untuk Bab kali ini Ustazah tidak memberikan tugas Cukup dengan latihan ini Kalian pahami Kalian cermati dengan baik Semoga Membawa Manfaat Dan kebarukan Oke That's All of my explanation today I hope It is clear Or meaningful For you And thank you For watching Reading And observing See you next time Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh